Sambutan kedua, sekaligus keynote speaker penguatan literasi dan budaya menulis Prof. Dr. Haji Jamaluddin MA, kepada beliau kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillah Kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat Waktu luang dan nikmat-nikmat yang lainnya oleh Allah SWT Sehingga kita bisa duduk InsyaAllah ini majlis ilmu Jadi karena ini adalah majlis ilmu Maka duduknya kita pada pagi Akan buatkan untuk taman-taman surga Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW Mudah-mudahan kita termasuk diantara pengikut-pengikut beliau yang memperoleh Kelak di hari kiamat Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua STI Darul Kamal M.W. Kembangkerang Prof. Dr. Haji Luqman Al-Hakim Mudah-mudahan beliau tetap sehat dan panjang umur Dan seluruh kawan-kawan pejabat di STI yang saya hormati Dan nobil khusus kepada Bapak-bapak ibu dosen yang telah menjadi vanitia Dari kegiatan literasi awat STI Darul Kamal M.W. Kembangkerang Pada seluruh Bapak ibu dosen yang saya hormati Dan seluruh adik-adik mahasiswa Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang sukses Jadi saya beberapa hari yang lalu Ditelepon sama Pak Habib Nanti si D yang ngisi ya katanya Saya dalam hati berpikir Kalau saya datang dia pasti gak datang Dan betul kan Saya nyampe dia sampai hari ini Masih di jalan Tapi ya Alhamdulillah Kalaupun beliau tidak datang Apa yang kita lihat Itu adalah Buah tangan dari kesibukan beliau yang sempat Jadi saya sebenarnya mohon maaf Termasuk kemarin ada undangan Kok kayaknya Semakin kita sibuk itu Semakin jauh rasanya kita dengan keluarga itu Makanya saya diceritain sama Kusaji itu Sampai kita mimpi ketemu sama Mami Guru Mami Guru nanya Kapan kita ke Lombok Timur Katanya kan Jadi sampai Mami Guru nelfon kita Kusaji kalau ayahnya gak sempat Biar saya yang jemput Katanya lagi katanya kan Ya sudah saya bilang Sudah hari Senin saja Saya ke Timur Kebetulan ada acara Ya karena kita kesini Akhirnya ada acara juga Yang terlewati Termasuk kemarin itu ada undangan Empat undangan itu Tiga yang bisa kita hadiri Salah satunya yang gak bisa kita hadiri Acara disini Kalau kita datang kesini Maka seluruh acara gak bisa kita hadiri Ya tapi seperti itu Nah Saya paksakan untuk hadir Kenapa gitu Karena saya senang dengan yang ini Ya dokter Muharir Dokter Said ya Jadi amin Jadi Pokoknya kalau kita ungkapkan sesuatu Untuk kawan kita Untuk teman kita Sesuatu yang belum diaraih Doakan Ya Amin Supaya dimudahkan Jadi Anugerah literasi awat STAI Darul Kamal Enwi Saya itu begini Karena saya belajar sejarah Saya gak tahu Saya juga mengajar di S2 Juga mengajar di S3 Ternyata satu kelemahan kita Pada tradisi literasi Saya mengajar di S3 Saya tanya Pak Muharir Pak Muharir hari ini saya boleh marah Apa saya nyinggung Marah mi Akhirnya saya marah di kelas itu Tapi saya gak bisa tidur Tiga minggu Gara-gara saya marah sama mahasiswa itu Tiga minggu saya gak tidur Saya bilang Ini gara-gara Muharir suruh saya marah ini Bukan apa-apa Karena itu mahasiswa S3 Saya tanya ini saya marah Atau saya singgung-singgung Marah mi Dan saya marah benar Buat saya gak bisa tidur Tiga minggu Kepikiran terus Orang tua saya marah Saya bilang begitu Tapi kalau saya tidak marah Maka tradisi literasi ini yang hilang Saya dalam beberapa hal Sangat senang dengan jahiliah Dari jahiliah Mau jadi orang jahiliah Enggak mau kan Tapi ada tradisi jahiliah Yang perlu kita warisi di era sekarang ini Tradisi apa Tradisi literasi Jadi orang-orang Arab jahiliah itu dulu Itu di dalam catatannya paling tua Itu sekitar 200an tahun sebelum Islam lahir Jadi orang Arab itu sudah hidup Dengan tradisi literasi Jadi Ada namanya Kalau sair-sair mereka yang hebat Itulah yang digantung Maka disebut itu Al-mu'alaqat Jadi sair-sair yang hebat Itu digantung Nah Muatan-muatan sairnya itu apa Kalau ketemu dengan orang cantik Maka puisinya yang muncul tentang kecantikan seseorang Bahkan yang digantung salah satunya itu Dia ketemu dengan orang yang seksi Sampai mohon maaf Punting susunya dia ceritakan Sama penyair itu Dan itu yang dapat juara Nah tapi jangan di-STII ya Jangan di-STII kalian ceritain itu Kayak orang jahiliah itu Dia tulis Bagaimana keindahan itu Dia bukan melihat Dia bilang Saya melihat seorang perempuan yang lewat di hadapanku Dia lewat Kemudian aku perhatikan Yang dia begitu cantik Yang aku bayangkan Dia tulis semua Dan itu yang digantung di depan Ka'bah Tapi jangan nanti bilang Saya juga mau digantung di depan Ka'bah Saya buat gini aja Lomba D-STII Nah Itu luar biasa tradisi itu Dan itu tumbuh Nah di dalam masyarakat Islam Tradisi-tradisi ini telah berkembang luas Ada salah seorang Sahabat Rasul Jadi Rasulullah itu Sangat memperhatikan kecerdasan-kecerdasan orang Sahabat-sahabat beliau yang memiliki kecerdasan menulis Yang memiliki kemampuan tradisi literasi Itu pasti beliau Buat menjadi pencatat wahyu Pernah dengar yang namanya Abdullah bin Sa'ad Pernah dengar Abdullah bin Sa'ad? Kalau gak belajar sejarah ya gak pernah Hanya ngarang-ngarang aja Abdullah bin Sa'ad Sa'ad bin Ibn Abi Waqas Orangnya berbeda Jadi Muhammad Abdullah bin Sa'ad ini Ini salah seorang Yang ketika patuh makkah Itu ditulis oleh Rasulullah Yang dibuat menjadi salah satu dari enam orang yang wajib dibunuh Kenapa dia dibunuh Karena ternyata dia adalah orang yang cerdas Yang luar biasa tulisannya bagus Dia memiliki kemampuan literasi yang luar biasa Oleh Rasulullah ketika dia memeluk Islam Ditunjuk oleh Rasul Ibn Sa'ad Saya akan membuatmu menjadi jurutulis Sekretaris Akan menjadi editor wahyu Nah kira-kira Tapi bukan editor Penulis wahyu Nah ketika dia dipercayakan untuk menulis wahyu Rasulullah Wahyu Ayat-ayat Al-Quran Ternyata dia berhianat ini Abdullah bin Sa'ad ini berhianat Kemudian dia keluar dari Islam Dan pergi ke makkah bergabung dengan orang-orang Quraish Nah karena itu Rasulullah ketika patuh makkah menulis pengumuman Orang ini termasuk salah satu yang akan dibunuh Pokoknya siapa yang siap membunuh Salah seorang sahabat Yang dari Madinah Ansar itu bilang Ya Rasulullah Izinkan saya Saya yang akan membunuh Yang namanya Abdullah bin Sa'ad Nah ternyata Ketika patuh mekah Ketika dia akan dibunuh Ternyata dia sudah sembunyi duluan Sembunyi lari ke rumahnya Usman bin Appan Jadi sembunyi di rumahnya Usman bin Appan Kenapa sembunyi? Karena Abdullah Usman bin Appan itu saudara susuannya Tahu saudara susuan? Ya? Apa? Loh Tidak bisa dijelasin Apa Pak Muharir? Jadi dia punya ibu angkat tempatnya menyusu itu sama Dengan Sayyidina Usman bin Appan Jadi dia bermain saat kecil itu bersamaan Jadi saat kecil pun dia bersamaan Nah karena itu dia bilang Usman Saya akan kecil sama engkau Sekarang engkau dekat dengan Rasulullah Rasulullah akan membunuhku Karena lantaran aku telah murtad Sekarang aku tobat Aku ingin kembali kepada Islam Tapi aku tidak berani Karena apa? Karena beliau sudah umumkan Siapa yang menemukan Abdullah bin Sa'ad Bunuh Nah Ketika dilaporkan oleh Usman kepada Rasulullah Rasulullah tidak menjawab Beliau diam Kemudian Sayyidina Usman bilang Ya Rasulullah Inilah Abdullah bin Sa'ad Yang sekarang Datang mohon ampun Dia Taubat Dia kembali ke Islam Setelah tiga kali Rasulullah tetap diam Kemudian beliau menatap sahabat Tidak ada yang bergerak sahabat itu Maka kemudian beliau bilang Baiklah kalau begitu Kemudian Abdullah bin Sa'ad ini pergi Rasulullah bertanya Ke mereka terus Eh Kenapa kalian diam tadi? Kenapa ya Rasulullah? Saya tidak menjawab Sebenarnya yang saya tunggu Siapa yang sudah janji Mau bunuh Yang namanya Abdullah tadi? Saya ya Rasulullah Kenapa kamu tidak bunuh dia tadi? Loh Kenapa engkau tidak kasih isarat ya Rasulullah? Saya tidak perlu kasih isarat Saya diam Maksud saya Ketika dia ngomong Langsung tebas Kata Rasulullah Kenapa engkau tidak kasih isarat Aib Seorang Rasul memberikan isarat Untuk membunuh Semestinya kalian tebas saja tadi Kata Rasulullah Tapi ternyata dalam perkembangannya Dengan kecerdasannya seperti itu Setelah Islam Setelah dia ke pangkuan Islam Dia takut-takut bertemu Rasulullah Kemudian Rasulullah disampaikan Ketemu dengan Usman Usman cerita Ya Rasul Dia malu bertemu dengan engkau Kemudian Rasulullah bilang Dosa yang telah lalu diampuni Apa hebatnya yang namanya Abdullah kemudian Ternyata dia kemudian ahli perang Dia ahli dalam mengatur strategi perang Dia banyak menulis Jadi setiap perjalanannya itu Kalau dia buat puisi Dia tulis puisinya Apa prestasi yang paling hebat Ternyata Karir dia mengalahkan Ammar bin As Dia lah yang memimpin pasukan Dia lah yang memimpin pasukan Yang menaklukkan adik kuasa dunia pada saat itu Dia lah yang memotong leher Gregorius Raja tentara Romawi Jenderal Romawi Yang dia bunuh dengan tangannya sendiri Karena apa? Karena lantaran kehebatannya Jadi kalaupun sempat murtad Dalam sejarahnya Dia adalah seorang penulis Nah banyak juga penulis-penulis yang lain Kalau kita membaca tentang sejarah Kehidupan para tabi'in juga seperti itu Jadi sahabat dulu banyak yang menulis Tabi'in juga seperti itu Kalau yang kebelakang misalnya Banyak penulis Termasuk Imam Syafi'i dan seterusnya Saya ingin mengutip beberapa tulisannya Ada satu tulisan Yang ditulis oleh Ibn Khaisam Ibn Khaisam itu dia ahli dalam banyak hal Dia adalah orang Iraq Lahir di Iraq Abad ke-10 Akhir abad ke-10 Kemudian dia belajar Dia sebagai mahasiswa angkatan awal Di Azhar Mesir itu Jadi dia pergi ke Mesir Kemudian melakukan eksperimen Dia melakukan banyak sekali eksperimen-eksperimen yang ilmiah Termasuk kitabnya yang paling terkenal itu Namanya Kitab Al-Manazir Dia berbicara tentang mata Jadi lensa yang kita lihat hari ini Itu terilhami Berangkat dari teori Yang ditulis oleh Ibn Khaisam dalam kitab Al-Manazir Dia menulis kitab Al-Manazir itu tujuh jilid Satu jilid itu lebih dari seribu lima ratus halaman Itu baru satu kitab Beliau menulis ratusan kitab Tujuh jilid Untuk satu Satu kitab Al-Manazir Coba Kalau kalian lihat luar Pernah enggak kalian lihat luar Terus itu ada lubang di dalam pandangan mata Pernah lihat? Dia bergerak begitu Pernah lihat enggak? Kalau kita lihat jauh Nah kan ada lubang-lubang bergerak ke bawah itu Pernah lihat? Ya Kata Ibn Khaisam Ternyata itu adalah wafer namanya Kalau di mobil Wafer itu yang begini Jadi kalau ada air hujan Dia selalu begini Dan ternyata wafer mata itu katanya Dia seperti membran yang selalu bergerak Dan dia bekerja sama Dengan sumber air mata Kalau kita tidak punya air mata Maka pasti orang itu akan buta Jadi dia jelaskan kayak begitu Dan kalau ada kotoran yang masuk dalam mata Maka wafer itu pasti akan membawanya ke Kelopak yang ada di tengah sini atau ke sini Kalau enggak percaya Nanti sampai rumah Saya ingin buktikan teorinya Ibn Khaisam ini Ambil latu rokok itu Taruh di mata kan hitam dia Selang lima menit Dia pasti ditemukan di sebelah sini atau sebelah sini Kata Ibn Khaisam Itulah luar biasa kerja mata Yang Allah ciptakan untuk kita Nah begitu juga dengan lengsa Ternyata kalau mata itu Ada yang di dalam itu Kalau tanda yang begini itu Kalau dia maju Maka mata kita itu rabun Kalau dia mundur Maka dia itu Ada rabun dekat Rabun jauh itu Nah karena itu Harus dibantu dengan lensa Ternyata teori ini juga yang buat Yang namanya Ibn Khaisam Ada satu lagi Pernah dengar yang namanya Ibn Sina Ibn Sina itu bilang begini Jadi ada salah seorang profesor Jadi kitabnya Ibn Sina itu Judulnya saja 48 halaman ditulis Judulnya Judul kitabnya Ada 48 judul Itu kalau Eh apa 48 halaman Judul kitab yang ditulis saja Oleh Ibn Sina itu Judulnya saja 48 Coba sekarang kita ambil salah satu kitabnya Dia menulis kitab Yang namanya Saya kok lupa ini Makanya jangan tatap saya Tapi dalam pengantarnya Bila bilang begini Saya katanya Saya mempelajari filsafat itu Satu tahun setengah Dan saya tidak tidur selama satu tahun setengah itu 6 bulan kemudian Saya menulis kitab itu 6 bulan beliau tulis kitab Apa hasilnya Beliau menulis Menyelesaikan 28.000 persoalan-persoalan filsafat Berapa? 28.000 persoalan-persoalan filsafat Kalau satu persoalan Satu halaman saja Berarti ada 28.000 halaman Tidak usah dua halaman Tidak usah tiga Satu halaman saja Maka ada 28.000 halaman Kalau 28.000 itu Kita bagi Menjadi 28 jilid Satu halaman berapa? Berapa? Satu jilid berapa? Satu ribu Tapi kemudian kitab itu Dibuat menjadi 11 jilid Luar biasa kan? Nah itulah bagaimana Ulama-ulama kita dulu Dan mereka itu luar biasa Kalau mempelajari sesuatu itu serius Kalau kita kan jarang serius Jadi kita lebih senang mendengar Daripada membaca Tidak senang menulis Jadi otak itu begini Mau pinter nulis? Saya kasih tahu rahasianya Otak itu dia kayak gelas Pernah lihat gelas? Gelas itu kalau baru kita beli ada isinya enggak? Kalau kita minum Kira-kira ada airnya enggak? Enggak Otak juga kayak begitu Otak ini kalau disuruh menulis Dia seperti gelas Kita mau minum airnya enggak ada Caranya bagaimana? Kita isi dari tiku itu Ada air di tiku Dikocor Kita isi dalam gelas Baru bisa kita minum Otak pun juga kayak begitu Tidak ada otak Tidak ada orang yang bisa menulis Kalau dia tidak isi otaknya itu Dengan menggunakan air yang ditiku itu tadi Jadi seperti itu Nah hanya saja Kalau kita menulis ya harus sistematis Jadi jangan kayak orang mau ini Jadi kalau Menulis tentang orang itu Sekarang berbicara kaki Langsung kepala Langsung hidung Enggak Tulis Manusia itu adalah Sebaik-baik bentuk Maka kemudian baru kita bagi Ada bagian atas Itu namanya kepala Ada bagian tengah Itu namanya badan Ada samping kiri kanan Itu namanya tangan Ada bagian bawah Itulah kaki Nah kemudian kita urekan Kepala Mulai kepala diurekan Badan diurekan Badan sampai selesai Kepala sampai selesai Jangan berbicara kepala Pada saat kita berbicara tentang kaki Itu dah pengetahuan menulis itu Bisa ditangkap? Nah Untuk kita tahu bagaimana isi otak Ketika menjelaskan tentang otak Bacalah referensi Bacalah buku Apa yang kita dengar Itulah kita urekan tentang otak itu Sederhana Tapi tentunya Harus kita kreatif Jadi kalau mau nulis kepala Buat indoknya dulu Kepala manusia Itu adalah sesuatu yang paling cerdas Paling hebat Karena apa? Karena yang ditatap oleh otak Orang itu adalah kepala Betul enggak? Ada enggak yang pertama melihat kaki? Ada enggak? Jadi yang pertama dilihat oleh orang itu kepala Baru dilihat yang lain Setelah kepala dilihat Nah karena itu Rajin-rajinlah senyum Kalau ada orang yang tetap kita Ya Jadi jangan suka manyun Ini belum ditatap Mulutnya sudah moncong ke depan Jadi dalam hidup itu Kayak begitu Senyum Nah karena apa? Karena orang akan melihat dari otak Tapi kalau lihat wajah saja sudah manyun Sudah Sudah Jangan harap dilihat tangannya Jangan dilihat kakinya Kenapa? Kalah-kalah nenek sihir itu Siapa? Itu Loh kan cantik Cantik sih Iya Tapi lihat wajah Kayak nenek sihir Ya kayak begitu Tapi kalau dilihat Eh siapa itu? Mudah senyum ya Dia ramah Iya Tapi gak cantik Memang tidak cantik Tapi setiap ditatap Dia selalu manis Wah kan begitu Pokoknya kalau bagian ngerayu itu Suruh aja Nah jadi Seperti itu Menulis Nah jadi Ulama-ulama kita Ulama-ulama dulu Jadi mencari persoalan Bagaimana Imam Ghazali Imam Ghazali ketika menulis Beliau belajar filsafat dulu Nah setelah itu baru lari ke tasawuf Pada saat beliau nektekun Dengan tasawuf Beliau mulai bilang Ini tasawuf ini luar biasa Ternyata filsafat itu kurang tepat Tidak mampu menemukan kebenaran Maka beliau menulis Kesesatan berfilsafat Karena apa? Yang dikritik adalah Pilasop-pilasop sebelumnya Tapi seratus tahun kemudian Muncul di tanah Eropa Yang namanya Ibn Urus Jadi Ibn Urus ini Hidupnya di barat Di Eropa Di Andalus Sekarang itu Spanyol Andalus itu hidupnya di Spanyol Imam Ghazali ini hidupnya di Bagdad Beliau ke Madinah Dekat dengan tanah Arab Tapi yang dilakukan Seratus tahun kemudian Setelah Imam Ghazali meninggal Muncul Ibn Urus Beliau yang kemudian Mengkritisi Pendapatnya Imam Ghazali Dengan keluarnya Taha Futut Taha Futut Jadi pendapat yang menyesatkan itu Katanya Jadi berfilsafat Yang tadi bilang menyesatkan Itu dikritik lagi Bayangkan Ibn Urus itu hidupnya di barat Tapi satu-satunya Ulama-ulama awal Yang menulis Jadi beliau itu dokter Ibn Urus itu Beliau itu dokter Beliau itu filosof Beliau itu supi Tapi ternyata Beliau juga adalah Seorang pukaha Jadi dia dokter Jadi dia menulis Jadi dia belajar Tentang ilmu kedokteran Mengkaji tulisan-tulisan Yunani Beliau menemukan seribu Penyakit dan obatnya Tapi kemudian beliau menulis kitab Yang namanya Al-Qanun Fitib Dari hasil observasinya Beliau menemukan 2.500 penyakit Beserta obatnya Itulah menjadi Rujukan ilmuwan-ilmuwan Eropa Sampai hari ini Tentang ilmu kedokteran Jadi luar biasa Tapi selain mereka sebagai dokter Selain mereka menjadi filosof Selain mereka menjadi ilmuwan Maka beliau itu juga adalah pukaha Beliau menulis Bidayatul Mujtahid Bidayatul Mujtahid itu Itu membandingkan mazhab-mazhab yang ada Mazhab Imam Syafi'i Imam Hanapi Kemudian Imam Malik Dan yang Imam Hanapi Imam Ahmad bin Hambal Jadi Empat ulama ini dengan ditambah Satu zahiri Kelompok-kelompok az-zahiri Itu beliau bandingkan Perdebatkan Berdasarkan argumen-argumen yang ada Jadi kalau kita membaca kitab Bidayatul Mujtahid Itu sama seperti kita membaca Paham-paham Seluruh mazhab yang ada Jadi tradisi-tradisi ini Ini perlu kita kembangkan Termasuk juga Kalau kita lihat di lombok ini Luar biasa Saya keliling di lombok ini Menemukan banyak manuskrip Banyak sekali manuskrip Di museum itu sekitar Seribu tiga ratusan Di masyarakat itu Ribuan lagi banyaknya Yang sempat saya digitalkan itu Hanya sekitar enam ratus sampai tujuh ratusan naskah Masih banyak yang lain-lain Nah itulah tradisi Literasi yang pernah berkembang Yang juga perlu kita hidupkan kembali Nah saya berharap Kita khususnya di STI ini Bisa mengembangkan tradisi-tradisi ini Sebagai tradisi ilmiah Saya pikir yang paling penting nanti Ya kalaupun ini Ini kan langsung lomba ya Luar biasa Ibarat orang tidak diajar ilmu karate Langsung lomba Tarum Siapa pemenangnya Nah ke depannya mungkin perlu kita workshop Gitu kan Nah tiga hari nanti pembicaranya Nanti dosen-dosennya yang biasa menulis Nah seperti apa Gitu kan Nah baru lomba Nah itu pasti juaranya beda Artinya kalau mukul itu Beneran Mau pukul telinga Kena telinga Mau pukul pantat Kena pantat Mau pukul perut Kena perut Kalau ini kan enggak Pokoknya pukul aja Tutup mata Tapi ternyata juga Melahirkan tulisan-tulisan Yang lumayan untuk ukuran kalian Biasanya kalau udah tepuk tangan disuruh kita berhenti Saya paham gitu ya Ya Saya pikir mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan ini Menginspirasi kita Untuk kita tetap menulis Jadi sebenarnya Saya mengajak mahasiswa Saya kebetulan mengajar tentang sejarah dan ilmu sejarah Saya mengajak mahasiswa Untuk bercerita khusus tentang gempa Jadi kalau misalnya sekarang ini Kita destiai ini Pasti punya pengalaman berbeda tentang COVID Ya kan Mulai dari bagaimana kita jumatan Bagaimana kita sholat Tentang perasaan kita saja Kalau ada 60 orang yang kita minta menulis Maka aja ada 60 macam tulisan Kalau itu kita buat menjadi buku ya Pak Muharir Itu menjadi buku yang sangat bagus 100 tahun yang akan datang Itu akan dijadikan rujukan Oleh orang-orang yang datang kemudian Begitu juga dengan gempa Jadi gempa itu Itu siklus yang akan selalu terjadi Pada setiap 40 tahun 50 tahun Karena pergeseran Jadi bergeser sedikit sedikit Nah karena sudah renggang Maka ketika dia akan rapat Maka jadilah gempa yang kita lihat kemarin itu Jadi itu tahun 70-an itu Tahun 78 itu pernah terjadi gempa dasar di Lombok Utara Tapi karena tidak ada yang tulis Orang melewati Bahwa itu adalah hal penting yang harus kita catat Nah mungkin nanti Saya pikir ini Bapak-bapak dosennya ini orang-orang yang kreatif Nah mudah-mudahan dari STAI paling tidak Misalnya kita tulis saja Sejarah COVID kampung kembang kerang Itu bisa jadi satu buku Sejarah gempa Tentang pengalaman orang-orang kembang kerang Berkaitan dengan gempa Ada yang tidak berani tidur di kamar kan Bahkan diajak sama istrinya masuk Ayo kak kita di kamar Ndeh kembin ketakut kecelindur Diajak buat gempa Tapi tidak berani sama Sama gempa Terima kasih Kurang lebihnya mohon maaf Mudah-mudahan ini bermanfaat Buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh